Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berkumpa dengan saya, Herzlun Arief dari Forum News Network Presiden Jokowi memastikan bahwa politisi Partai Golkar yang kini menjadi Menpora Zahindrin Amali mengundurkan diri dari Kabinet setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI Persatuan Sebok Bola Seluruh Indonesia Pernyataan Presiden ini mengakhiri spekulasi yang terjadi beberapa hari ini kan soalnya sebelumnya menjadi spekulasi setelah Zahindrin Amali itu menghadap Presiden bersama pengurus PSSI dan dia menyatakan bahwa dia meminta izin kepada Jokowi untuk fokus mengelola sepak bola Pernyataan Zahindrin inilah kemudian menimbulkan tanda tanya apakah dengan begitu Zahindrin itu mundur sebagai Menpora karena memang kalimatnya itu bersayap dan dia tidak memberi ketegasan dia ini kan ditanya apakah dengan begitu dia akan melakukan rangkap jabatan sebagai Menpora waktu itu dia hanya menyatakan bahwa ingin fokus mengurus sepak bola tanda tanya apakah dengan pernyataannya itu yang ingin fokus mengurus bola itu berarti Zahindrin mundur itu kan karena apa dikaitkan juga dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang ditanya pada waktu itu berkaitan dengan Erick Toher dan Zahindrin Amali yang terpilih menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI dan Pak Jokowi menyatakan dia tidak mempersoalkan rangkap jabatan yang penting itu para pembantunya itu bisa mengatur waktu mereka dengan baik supaya tetap memberi kinerja yang maksimal bagi negara bahkan Pak Jokowi kemudian memberi contoh ada beberapa menterinya yang menjadi Ketua Umum dari organisasi olahraga Jokowi memberi contoh banyak menterinya yang menjadi Ketua Umum organisasi olahraga termasuk dua orang menterinya ya yang ini Menko Luhut dan juga Erlangga Hartarto ini Luhut ini kan menjadi Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia dan kemudian Erlangga ini menjadi Ketua Umum Wusu dua-duanya ini adalah Menko, yang satu Menko Marinvest, yang satunya Menko Perekonomian belum lagi ada sejumlah menteri termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ini menjadi Ketua Organisasi dari Pecah Silat ada juga Menteri lain lah, banyak Menteri lain yang juga menjadi Ketua Organisasi Olahraga jadi artinya sebenarnya waktu itu publik mengartikan ya kalau toh Zainuddin itu dia akan fokus mengurus bola tapi tetap dia akan merangkap jabatan sebagai Menpora dan kebetulan ini kan portfolio-nya sama-sama Anda olahraga, cuma Anda tambahan pemuda gitu dan kalau dikaitkan dengan olahraga, pemuda juga ada kaitannya gitu ya apalagi setelah Zainuddin bersama pengurus PSSI bertemu Presiden di Istana dia juga menyatakan begini nih beliau menyampaikan kepada saya saya diizinkan konsentrasi dan fokus kepada sepak bola sudah jangan dijelasin panjang-panjang lagi ini kan interpretatif ya, bersayap ya apalagi kalau dikaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi tadi nah hari ini setelah meninjau normalisasi sungai Ciliwung itu Presiden Jokowi mengkonfirmasi bahwa Zainuddin itu sudah mengajukan penguruhan diri sebagai Menpora dan dia menyetujuinya secara resmi belum, tertulis belum pengunduran diri Zainuddin Amal ini tentu sangat menarik ya kalau tadi alasan rangkap jabatan sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi dia mengizinkan dan itu sudah praktek yang sudah lama terjadi di kabinetnya Pak Jokowi walaupun awal dulu, awal kabinet dulu Pak Jokowi menyatakan dia tidak dia ingin para menterinya itu tidak rangkap jabatan tapi kan ternyata sekarang banyak sekali rangkap jabatan dan belum lagi salah satunya orang kepercayaan dari Pak Jokowi yakni Luhut Panjaitan itu yang merangkap puluhan jabatan atau penugasan dari Presiden Jokowi jadi hampir dipastikan ini bukan persoalan rangkap jabatan kalau kemudian Zainuddin Amali ini mengundurkan diri sebagai Menteri kalau urusannya mau fokus ke sepak bola, bukankah dia ini kan hanya wakil ketua umumnya tapi wakil ketua umum ini kan hanya berperan ketika ketua umumnya tidak ada jadi ini semacam banser sementara ketua umumnya sendiri, ini Menteri BUMN Erick Thohir itu yang harusnya paling bertanggung jawab terhadap PSSI itu sama sekali nggak nyinggung-nyinggung soal pengunduran diri gitu ya walaupun sebenarnya dalam kasusnya Erick Thohir ini banyak sekali pengamat yang mempersoalkan gitu ya bagaimana dia bisa fokus mengurus olahraga PSSI karena dia sekarang jadi Menteri BUMN dan sebaliknya kalau dia sekarang menjadi Menteri BUMN bagaimana dia bisa fokus kalau dia sekarang mengurusi PSSI yang ini problemnya luar biasa berat dan banyak sekali gitu belum lagi sekarang kan dia juga salah satu Menteri yang kelihatan sekali sangat fokus untuk maju pada Pilpres 2024 nah Erick aja nggak nyinggung-nyinggung soal pengunduran diri mengapa kemudian Zainuddin Amali kok jadi kesannya mau jadi hero gitu dia fokus mengurus sepak bola dan mengundurkan diri sebagai menpora apa motivasi dibalik pengunduran diri Zainuddin? hampir dapat dipastikan ada sesuatu dibalik pengunduran diri ini saya tidak tahu mungkin ada motivasi politik ada agenda-agenda yang lain yang memang menurut dia jauh lebih penting ketimbang menjadi menpora bagaimanapun juga jabatan yang hanya Wakil Ketua Umum ini kan kalau dibandingkan dengan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga ya kalah prestisio sih ya kita tahu sih memang menpora bukan portfolio yang prestisio dan penting tapi tetap saja namanya Menteri ya ini pejabat negara, pejabat tinggi negara beda sekali dengan Wakil Ketua Umum PSSI ya ini kan hanya organisasi olahraga dan biasanya kalau di masa lalu itu kalau beberapa jabatan itu bahkan diisi oleh pensiunan gitu apakah Zainuddin hanya menggunakan terpilihnya dia sebagai Wakil Ketua Umum PSSI ini sebagai momentum untuk kepentingan politika lain kepentingan politik yang lebih besar gitu pokoknya lebih penting lah daripada posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dengan pengunduran diri Zainuddin dan persetujuan dari Jokowi ini kan ini dipastikan akan ada reshuffle ya kalau sekarang ini yang saya kira tidak tahu apakah harus menunggu sampai Rabu pun atau tidak ini dipastikan akan ada reshuffle karena ada Menteri yang kosong dan itu harus di jabat nah atau mungkin sementara bisa aja disebut sebelum dipilih dibentuk ditunjuk Menteri Atim Trim dulu ya dan hari ini mantan Menteri PPN mantan Kepala Bapak Penas itu Andrinos Janiago itu tanpa hadir di istana banyak yang mengait-ngaitkan hadirnya Andrinos ini tim ses lama nih tim ses periode pertama Presiden Jokowi itu dipanggil ke istana ada kaitannya dengan reshuffle apakah kemudian Andrinos Janiago ini yang akan ditunjuk menjadi yang menggantikan Zainuddin Amali dan apakah kemudian reshuffle ini hanya parsial dengan menggantikan jabatan Zainuddin Amali sebagai mempora atau justru ini akan dijadikan momentum oleh Jokowi itu pelaku reshuffle besar-besaran yang tertunda berapa waktu yang lalu dan karena sebenarnya reshuffle ini adalah agenda yang terus didesakkan oleh PDIP kalau toh reshuffle parsial dalam artian bahwa hanya jabatan menpora yang diganti bukankah ini harusnya jatah dari Golkar gitu ya kalau Zainuddin Amali mundur ya mestinya kudunya gitu ada politisi Golkar lain yang menggantikannya nah kalau reshuffle kabinet secara besar-besaran apakah kali ini Jokowi akan menuruti keinginan PDIP untuk menendang para menteri dan nasir menteri kabinet karena kita lihat kan hubungan tensi ketegangan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Falonis sudah mulai menurun bersamaan dengan pertemuan di istana beberapa waktu yang lalu ya kan sebagaimana kita ketahui reshuffle kabinet yang akan dilakukan Rabu pun awal bulan ini ya beberapa waktu yang lalu itu kan batal dan akhirnya para menteri Nasdem itu selamat gitu tapi memang setelah reshuffle batal kemudian menteri Nasdem yakni Menkom Info Joni Keplate itu diperiksa oleh Kejaksana Agung berkaitan dengan adanya korupsi proyek BTS dan pemeriksaan ini banyak dinilai sebagai saling muli sinyal politik, saling tekan-menekan politik karena batalnya reshuffle kabinet beberapa waktu yang lalu jadi sangat mungkin penguruan di Resinit ini akan digunakan kembali oleh PDIP untuk bermanuver menekan Jokowi dan kalau itu terjadi ini dipastikan akan terjadi gonjang-ganjing politik ya gonjang-gonjang ketegangan dan kemudian tentu saja muncul spekulasi-spekulasi daftar para menteri yang akan di reshuffle dan siapa yang akan masuk jadi harus kita lihat bahwa mundurnya Pak Zaidin Amali itu di luar juga banyak pertanyaan mengapa harus mengundurkan diri dan meninggalkan jabatan sebagai Menpora tapi memilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dan juga momentum untuk lakukan reshuffle kabinet saya Hirs Muna Arief sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.